Tengis histeris mewarnai pemakaman mutiara bocah 12 tahun yang tewas dianiaya bapak kandungnya. Bahkan Janah nenek korban nyaris pingsan. Saat jasad, cucu kesayangannya tersebut diturunkan ke liang kubur di pemakaman Islam Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan. Janah pun berharap agar pelaku yang merupakan bapak korban dihukum berat. Duka mendalam juga dirasakan sejumlah kerabat dan rekan korban. Semasa hidupnya bocah malang tersebut dikenal baik mudah berkau. Sebelumnya pada Rabu Siang, jenazah mutiara sempat disemayamkan di rumah kerabatnya di jalan Rapocini, Makassar. Hindriani, 9 tahun yang merupakan adik korban, mengaku sangat trauma dengan perlakuan bapaknya RD terhadap sang kakak. Ia melihat langsung ketika RD memukul kakaknya dengan balau kayu. Hindriani mengaku juga kerap dipukul bapaknya, hanya disebabkan persoalan sepele, seperti bermain di luar rumah. Di mata warga tersangka RD dikenal sebagai sosok pengangguran dan kerap mabuk minuman keras. Bahkan pelaku sering memukul istrinya dan anaknya untuk meminta uang pembeli miras. Penganiayaan yang dialami mutiara bocah 12 tahun ini terjadi selasa malam. Bapaknya kalap karena pintu rumah dikunci oleh korban, yang saat itu tengah bekerja sebagai juru parkir di jalan Urib Sumuharjo, Makassar. Pelaku naik pitam, lalu memukul kepala dan tubuh anak kandungnya dengan balau kayu hingga tak sadarkan diri. Melihat anaknya kritis, tersangka RD sempat membawanya ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Setelah itu pelaku kabur hingga saat ini. Karena luka serius yang dirita sang bocah, malang mutiara, akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya Rabu pagi. Polisi kini masih memburu bapak kandung yang berperilaku amat sadis tersebut. Ibnu Mursir, Arenaat Soplantika, Makassar, Sulawesi Selatan